Pemirsa 6 siswa Taman Kanak-Kanak Al-Hadid Kota Madiun diduga terserang flu Singapura. Guna untuk mengantisipasi penularan, saat ini sekolah ditutup sambil menunggu uji laboratorium hasil pemeriksaan medis. Dari kabar yang beredar, 6 siswa TK Al-Hadid yang berlokasi di Jalan Diponegoro Kota Madiun terserang flu Singapura. Kabar ini membuat pemerintah Kota Madiun meminta penutupan sekolah dan menghentikan kegiatan belajar-mengajar. Berdasarkan keterangan Dinas Kesehatan, kondisi ke-6 siswa saat ini membaik dan tetap tinggal di rumahnya masing-masing. Pemerintah Kota Madiun tetap tidak mau kecolongan atas penularan flu Singapura dan menunggu hasil uji laboratorium guna memastikan kebenaran flu yang diderita ke-6 anak tersebut. Tidak, karena ada di situ lebih baik ditutup. Nanti akan kita cek, kita analisa dulu di lab seperti apa sebenarnya. Dan semuanya kita cek artinya apa. Kalau kita tahu apapun yang sifatnya itu akan mengganggu kegiatan dan kesehatan, ya harus segera kita lakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.